Lalu sejauh mana kesaksian ahli, rekan kerja hingga pemilik proyek bisa meyakinkan hakim di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan. Kita bahas malam hari ini bersama kuasa hukum Peggy Setiawan, Mukhtar Effendi. Ada juga mantan Wakapori, Komjen Purnawiraman Ugro Senu yang hadir bersama kami di studio. Dan juga guru besar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Hipnu Nugroho. Selamat malam, Pak Ugro, Prof Hipnu. Selamat malam juga, Mas Mukhtar. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak, Prof. Mbak Mukhtar, jadi saya mau ke Mbak Mukhtar dulu. Jadi kalau tadi nih pemilik proyek bilang bahwa Peggy benar bekerja hingga selesai proyek, tapi tidak ingat nih pada saat akhir Agustus 2016 pernah nggak meninggalkan kawasan proyek di Bandung, Jawa Barat. Jadi kalau misalnya keyakinan dari kuasa hukum ini semakin menguatkan keterangan Peggy bahwa Peggy tidak berada di Cerbon pada saat kasus pembunuhan Vina atau semakin melemahkan? Baik, Mbak. Seluruh pertanyaan daripada pihak termohon, kami sangat memahaminya bahwa maksud dan tujuan daripada pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah untuk melemahkan alibi Peggy setiawan klien kami. Sehingga mereka mendesak untuk meminta penjelasan baik dari pemilik rumah maupun daripada rekan-rekan sepekerjaannya seperti Suharsono atau Bondol, kemudian Robi, kan itu yang tadi dihadirkan ya, yang tadi dihadirkan itu adalah Pak Agustus Aceh yang pemilik rumah dan istrinya. Kemudian Pak Suharsono atau Bondol dengan Dede Kurniawan. Jadi seluruhnya kami sangat memahami bahwa pertanyaan-pertanyaan itu diberikan bagaimana caranya alibi Peggy setiawan yang menyatakan bahwa berada di tempat kerjanya itu menjadi lemah, demikian. Oke, nah kemudian tapi dari lihat kuasa hukum sebenarnya itu semakin melemahkan alibi Peggy atau semakin menguatkan Peggy bahwa benar dirinya ada di Bandung, tidak di Cirebon saat pembunuhan Vina. Baik, justru menurut kami malah ini akan lebih menguatkan alibi Peggy ya, bahwa pada saat kejadian atau peristiwa kejadian tanggal 27 Agustus 2016 itu, Peggy betul-betul berada di Bandung. Walaupun pernyataan daripada saksi-saksi itu terbata-bata begitu, tidak lancar menyampaikannya. Karena mungkin kami sangat memahami bahwa pesiki seseorang begitu dihadapkan di muka persidangan, walau bagaimanapun, apalagi mereka mohon maaf ya, orang biasa, orang sipil, itu ada rasa grogi lah gitu ya, karena memang tergantung atau terkait dengan SDM-nya begitu. Beda mungkin kalau mohon izin, kalau Prof Ibnu, Pak Ugro dihadapkan di muka sidang, tidak ada masalah kan gitu. Tetapi buat orang-orang seperti Bono atau Suarsono, seperti Dede Kuniawan, seperti Pak Agus Aceh, seperti istrinya. Tapi Pak Agus itu tidak ingat tuh pada saat tanggal 26 kejadian itu, benar ada di Bandung atau sempat pergi meninggalkan Bandung? Betul, betul. Pak Agus bahkan dengan istrinya pun menyampaikan seperti itu. Karena tadi dengan jelas dan gampang, Pak Agus dan istrinya menyampaikan bahwa mereka tidak berhubungan langsung dengan pekerja, tetapi hubungannya dengan Pak Rudi, yaitu bapaknya Pegi. Jadi baik masalah pekerjaan, masalah administrasi keuangan, mereka lurus hubungannya dengan Pak Rudi. Jadi tidak dengan pekerjanya langsung. Yang mereka tahu adalah, mohon maaf, bahwa pekerja dari Pak Rudi itu ada 8 orang, demikian. Kalau dari Pak Ugro sendiri melihatnya dari kejadian sidang, dimulai dari hari Senin, Selasa hingga Rabu, sudah mulai nih ya keluar saksi-saksi yang hari ini adalah dari kuasa hukumnya Pegi. Ini sebenarnya semakin menguatkan alibi Pegi bahwa dia bukan pelaku pembunuhan Vina, atau semakin melemahkan? Ya kalau kita lihat ini kan hanya sidang alibi. Kalau sidang pra-peradilan biasanya berkaitan dengan kasus pokoknya saja. Kalau alibi nanti itu apa pra-peradilan? Ini hanya kaitan dengan penangkapan mungkin dirasa. Mungkin dilanjutkan penahanan. Jadi bagi saya sebetulnya kalau kuat sekali adalah BAP keluarga Pegi di awal, waktu polisi sudah datang ke rumahnya itu, diperiksa enggak keluarganya. Maksudnya ada enggak Pegi datang, Pegi dan sebagainya. Itu dari awal, karena dari awal tidak jelas sehingga hanya dibuatkan DPO, DPO itu juga siapa yang disebutkan, Pegi tapi ada alias yang lain. Kemudian foto tidak ada. Dan sebelum menjadikan DPO, biasanya kan diperiksa dulu sebagai tersangka. Tersangka dipanggil berapa, tiga kali enggak ada, baru dibuatkan DPO. Dan ini langsung ditetapkan maksudnya sebagai tersangka tanpa ditanyakan dulu. Jadi dibuktikan bahwa ini benar Pegi itu berangkat dari DPO waktu berkas di awal. Tapi kalau kemarin itu polisi bilang bahwa dari hasil apa, pendetekan wajah 90 persen, Pegi Setiawan itu adalah teridentifikasi begitu? Sekarang dibuktikan Pegi Setiawan yang mana. Sekarang yang penting kan alat bukti. Kalau namanya Pegi Setiawan yang A, Pegi Setiawan B ya, ditemukan wajahnya seperti itu kan gitu. Sekarang untuk menentukan bahwa penangkapan Pegi yang di Bandung ini kan alibi saja nih. Bahwa Pegi ada di Bandung, ada mungkin lupa dan sebagainya. Kalau misalnya katakanlah Pegi sedang keluar makan, dua jam atau tiga jam misalnya tanggal, kan enggak mungkin jarak Bandung-Necirbon berapa lama. Yang jelas pada saat Pegi datang, misalnya Pegi yang pelakunya ini, begitu dia berbuat di rumah dan polisi sudah datang mengambil si pedang motor dan sebagainya, keluarganya diperiksa, Pegi datang enggak? Di situ saya sudah... Tempat diperiksa kalau tidak salah kan? Keluarganya enggak ada yang diperiksa, di situ hanya diambil si pedang motornya yang dua. Oh oke. Nah Pak Ugro, tapi kemudian kan pada saat berarti artinya dipertanyakan adalah memang 90% wajahnya Pegi, tapi Pegi Setiawan benarkah ini DPO-nya, pembunuhnya itu yang masih tanda tanya? Iya betul. Kalau saya DPO-nya yang asli dulu waktu diberkas perkara ada enggak? Sehingga ciri-ciri alamatnya dan sebagainya, ini harus dibuktikan di situ. Membuat DPO itu bukan hal yang gampang, sulit gitu loh. Jadi menjadi berkas itu kan juga sama dengan membuat skripsi kan di situ. Dan pertanyaan juga pada saat kalau tidak salah Saka Tata bilang, DPO yang dulu kayaknya rambutnya lurus kok ya? Ya harus disebutkan, rambut lurus atau rambutnya ada bergelombang dan sebagainya itu, itu disebutkan. Matanya coklat atau hitam atau biru dan sebagainya harus disebutkan. Oke, Prof Ipnu, Prof Ipnu kalau misalnya melihat persidangan sampai dengan saat ini, itu melihatnya gimana Prof? Benarkah kemudian penetapan Pegi ini sebagai tersangka pembunuhan Vina sudah sesuai prosedur dan benar juga kalau Pegi ini adalah pelakunya? Jadi gini Mbak, ini menarik sekali. Semenjak tahun 2016, peraturan Mahkamah Agung itu menentukan bahwa pra-peradilan itu hanya berdasarkan pada segi formil. Tapi kali ini mau tidak mau persidangan formil terasa material dan itu. Kenapa? Karena saksi-saksi diperiksa. Itu yang pertama. Jadi sebelum, setelah baru kali ini saya melihatnya ini. Pegi ini yang membawa suatu persidangan pra-peradilan memeriksa saksi sampai mendalam pertanyaan-pertanyaan secara komprehensif. Harusnya itu ada di sidang ya? Ya, harusnya di sidang material. Tapi ini sudah pemeriksaan seperti material. Nah, itu yang pertama Mbak. Yang kedua, pendekatan pembuktian antara pemohon dan termohon itu sesuatu yang berbeda. Kalau Mas Pak Muhtar, pemohon itu pendekatan secara sosiologis empiris. Di mana, pekerjaannya, siapa, orang tuanya, jam berapa. Tapi, dari polda, saya melihatnya pendekatan dengan saintifik. Kemarin disantikan adalah DNA. DNA-nya sama. Kemudian, sidik jari. Sidik jari itu istilahnya kalau anudaktiloskopi. Sidik jari itu kalau kita lihat itu 2 juta orang baru sama Mbak. Ini kekuasaan Tuhan yang mau kuasa. Pertanyaannya, sidik jari kalau kita orang luar, sidik jari kapan? Betul itu saintifik betul jari. Kan sudah 8 tahun yang lalu, berarti 8 tahun yang lalu sudah ada sidik jarinya. Nah, itu sidik jari siapa? Pembandingnya siapa? Itu harus dibuktikan di peran-peran ilan? Ya, kemarin kan dibacakan. Bahwa si Peggy adalah betul, sidik jarinya adalah identik. Kalau foto sih mungkin bisa rekayasa, bisa sama. Tapi kalau dalam suatu pembuktian, Mbak, saintifik, itu hanya 2 yang akurat. Satu sidik jari, dua DNA. Nah, DNA ini memang perlu juga cek darahnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mengeceknya? Itu yang saya kira pembanding DNA, pembanding sidik jari. Itu yang saya kira pemohon dan juga mengklarifikasi. Karena ilmu itu ilmu saintifik. Cuma pertanyaannya pembandingannya seperti apa? Terus dilihat lihat. Karena waktu itu DPO, Mbak. Ini Pak Upro, DPO berarti nggak ada. Kok ada pembandingnya? Ini saya kira... Oh, oke. Oke. Nah, kemudian saya kembali lagi ke Mbak Mukhtar. Mbak Mukhtar, ini kan kalau tidak salah ya, yang tidak pas seharusnya ada Liga Akbar juga ya? Betul yang harusnya bersaksi hari ini? Enggak, enggak. Begini, Mbak. Saya izin meluruskan dulu ya. Saya izin meluruskan dulu. Mohon izin, Pak Upro. Pertama, kenapa kita menghadirkan saksi alibi? Artinya saksi yang satu pekerjaan dengan Peggy. Karena di tahun 2016, tepatnya tanggal 31 Agustus, memang betul pada saat itu ada polisi yang ke rumahnya ibunya Peggy. Ya kan, menggeledah, kemudian membawa dua unit motor yang salah satu diantaranya adalah motor yang dalam keadaan rusak. Kemudian disampaikan juga oleh ibunya Peggy bahwa Peggy Setiaun itu ada di Bandung. Nah, maksud saya peristiwa 2016 tentang penggeledahan itu coba kita sesuaikan dengan alibi yang dibuat oleh rekan sepekerjanya Peggy. Dan itu, makanya kami menghadirkan saksi yang satu pekerjaan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon izin, mohon izin, bahwa yang dimaksud dengan sidik jari itu tidak pernah dimunculkan, bahkan tidak pernah disebutkan dalam jawaban maupun duplik yang diberikan oleh pihak permohon kemarin. Jadi, justru kami menunggu-nunggu, kalaupun memang pihak kepolisian dari Jawa Barat mempunyai bukti, maka kami menantang mereka untuk buktikan alat bukti itu atau barang bukti itu di mana di dalamnya ada sidik jari Peggy Setiaun. Maksudnya pada saat sidik jari Peggy Setiaun, pada saat pembunuhan Vina gitu ya? Betul, betul. Malah justru yang terjadi kekacauan sekarang, kalau kami bilang kekacauan ya, beberapa hari setelah Peggy Setiaun itu ditangkap dan ditahan, itu kami sudah menyampaikan di beberapa media bahwa ada salah satu atau seseorang datang ke Peggy Setiaun membawa tujuh lembar. Tujuh lembar kertas, dua lembar berisi nama Peggy Setiaun tanpa data diri yang lainnya, ya kan? Empat lembar, ulangi, lima lembar kosong, yang tujuh lembar ini semuanya dibubuhkan atau dipintai sidik jari Peggy Setiaun. Ini justru yang menimbulkan kekhawatiran bagi kami sebagai kuasa hukum Peggy Setiaun, Jangan sampai nanti di kemudian hari timbul seolah-olah memang barang bukti yang buru disangkakan oleh penyidik kepada Peggy Setiaun, ada sidik jari-nya, padahal sidik jari itu diambil bukan. Nah kemudian selanjutnya, masalah wajah ya, kemarin kan ada dari Inavis. Dari Inavis menyampaikan bahwa kesesuaian wajah Peggy itu 90%, tapi ingat, dalam jawaban itu disampaikan bahwa penyesuaian wajah Peggy itu disesuaikan dengan data dukcapil. Dengan data dukcapil ya, bukan dengan data yang ada di CCTV. Nah ini kayaknya nampaknya juga pertanyaan dari publik Pak Ugro ya, tadi mengenai sidik jari ini ngambilnya gimana pada saat sebelum pembunuhan, terus kemudian juga mungkin retan-retan juga ya, sebenarnya bukti apa sih yang paling kuat kalau cuma hanya sepeda motor, apakah kuat? Harusnya kan ada alat untuk membunuh ya, meskipun kejadian 8 tahun lalu. Ya jadi kalau pasalnya saya baca di laporan polisi atau di putusan pengadilan, ini kasusnya kan pembunuhan yang dirancanakan, kemudian ada pasal 170 juga dimasukkan, kemudian pemerkosaan dan sebagainya. Kalau peristiwanya yang berat, berat seperti itu menyangkut jiwa dan tubuh manusia dan orang, biasanya adalah namanya jitkau jiwa, tubuh manusia dan orang itu, itu harus dibuktikan untuk saintifik tadi darah yang ditemukan. Ada nggak darah di sepeda motor dan sebagainya. Kemudian kalau motornya itu waktu itu disita, ditemukan nggak sidik jarinya dan sebagainya. Ini harus ekstra hati-hati dari awal, sehingga pembuktian awal yang menggunakan scientific crime investigation ini harus benar-benar tuntas. Jadi jangan sampai sekarang mau diambil sidik jari, mau dibandingkan dengan sidik jari yang kapan diambil. Dulu ada nggak pengambilan? Ini yang mungkin harus diberikan penerangan kepada masyarakat. Kalau dari awal sudah salah ya, mungkin ke depan ini juga sulit mengatakan bahwa ini sidik jari yang ditemukan di TKP. Ada nggak berita acara penemuan sidik jari di awal di situ? Kemudian kalau wajah, wajah ini disamakan dengan siapa? Wajah buat apa disamakan? Kalau wajah kan hanya dikaitkan dengan, oh ini dengan Duk Capil. Ya buat apa disamakan untuk itu? Nggak ada hubungannya sama kasusnya ya maksudnya ya? Oke, kalau misalnya soal tadi, temannya itu bukan Perong ya alias Peggy-nya itu, tapi apa tadi ya? Pekong apa itu? Itu juga, apa? Itu menguatkan atau sebenarnya itu nggak ada sedikit-sedikit inilah? Ya kalau dikaitkan dengan kasus pembunuhan sendiri dan penganian dan sebagainya tadi pemerkosaannya, buat apa seperti itu ditanyakan? Kita kan membutuhkan apa yang mungkin ditinggalkan di TKP. TKP itu kan crime scene yang harus benar-benar dijaga, dirawat gitu loh. Makanya saya bilang dari awal, Peggy ini yang sekarang ditahani pernah nggak dulu diperiksa sebagai tersangka itu? Oke, saya kembali lagi kalau gitu ke Prof. Inu Prof. Besok kan giliran kita mendengarkan ya saksi dari pihak termohon dalam hal ini adalah polisi begitu. Perlu nggak sih ini didatangkan Ibturudiana sebagai pihak pelapor pada saat itu dalam kasus pembunuhan Vina Eki? Ya karena ini sebagai bentuk peradilan tadakan semi, formil serasa materiel, ya biar imam harus dihadirkan. Walaupun dihadirkan ini bukan materiel loh, dihadirkan menanyakan bagaimana tindakan Pak Rudy ketika itu dilakukan. Apa yang dilakukan? Jadi belum masuk pokok materiel, tapi karena penyidik itu kan apa tindakan penyidik? Mencari, mengumpulkan, barang bukti, guna, menentukan tersangka. Langkah itulah saya kira yang harus tanyakan pada Rudiana. Oke, ini pemanggilan ayah Eki ini sebagai seorang anggota polisi atau sebagai ayah Eki? Sebagai anggota polisi, karena waktu itu kan memindahkan yang melakukan. Itu yang turut melakukan, yang harusnya tidak boleh. Apalagi informasi awal kan bukan bidangnya, tapi menangani melakukan malas itu. Bidangnya narkoba, melayani, melakukan malas satu kriminal umum. Ini yang saya kira tindakan apa yang dilakukan? Ini saya kira penting. Karena peradilan, kita kembali belum masuk pokok perkara, itu adalah menguji bagaimana pengambilan data. Pengambilan informasi, mengambil data, penyitaan dan sebagainya. Sehingga itu langkah itu kalau betul, ya insang betul. Kalau salah, berpotensi sesat. Kalau misalnya sejauh ini dari kualitas saksi-saksi yang dihadirkan, ini apakah bisa meyakinkan hakim? Belum, belum. Jauh dari belum? Ya, agaknya juga. Makanya tadi saya katakan, Pak Ubrota di bawah, scientific ini kelihatannya scientific bukan tahun 2008 yang tahun lalu. Ini loh, ini yang harus hati-hati. Betul pendekatan scientific, tapi apakah 8 tahun yang lalu? Kalau sidik jari, pastilah. Istilahnya kalau dalam kriminalistik kan istilah dari lapen. Itu sulitnya bukan main untuk mendeteksi. Seminggu aja sulit, apalagi 8 tahun. Nah, ini bagaimana menyimpulkan sampai identik sekian? Foto, kalau foto sih saya kadang-kadang agak kurang pas, tapi oke lah. DNA, itu cukup butuh waktu lama. Nah, inilah saya kira, karena dalam peradilan ini kuncinya dulu adalah PG itu betul atau tidak. Kalau itu salah, semuanya rontok. Kalau itu betul, tinggal pada tahepan kedua. Bagaimana penentuan tersangka, buktinya bagaimana, dan sebagainya. Jadi peradilan ini fokus 80% itu menyatakan PG itu tersangka atau bukan. Oke. Pak Ugro, kalau gitu, kalau besok untuk dapat meyakinkan lagi, punya kesempatan dari pihak polisi, apakah perlu Ibtur Rudiana dihadirkan? Sekarang kalau mau dihadirkan kan, ini hanya berkaitan dengan peradilan kepenangkapan, penahanan. Sah atau tidak di situ kan. Bukan berkaitan dengan penghentian-penghentian atau ganti rugi dan sebagainya. Atau alat bukti yang tidak sesuai. Jadi, bagi saya berawal dari peristiwa, kemudian peristiwa tanggal 27. Saya baca di situ, Pak Ibtur Rudi membuat laporan tanggal 31. Kenapa laporan polisi itu kan biasanya ditulis pada hari ini. Tapi kalau peristiwa tanggal 27 dilaporkan tanggal 31, berarti kan laporan polisnya pada hari itu, bukan pada hari ini. Ini juga aneh gitu loh bagi saya. Jadi, kalau pemeriksaan peropam seharusnya jeli. Kenapa sebagai orang tua yang anak jadi korban tanggal 27 baru melaporkan tanggal 31? Apakah karena waktu itu dibilangnya ini kecelakaan? Ya, kecelakaan notifikasi, tapi dilaporkan awal harusnya tanggal 27 itu. Oh, oke. Kemudian masalah orang kalau mau diidentifikasi. Saya membayangkan saja kalau misalnya ada Peggy ini punya saudara kembar. Bagaimana membuktikannya? Dari kembar A dan kembar B nih. Pelakunya siapa? Kalau misalnya pelaku nih. Kita menemukan pelaku pakai apa? Ini kan lebih sulit lagi. Makanya kembali lagi, dari awal TKP, semua barang bukti yang ditemukan harus disimpan, kemudian diperiksa secara scientific crime investigation. Ini yang penting. Biar tidak ada pertanyaan publik ya seperti kasus kebunan Pina ini. Iya, karena kalau sama anak kembar, mungkin sidik jadinya sama. Baik. Di situ. Ini tantangan ke depan, pengetahuan bagi masyarakat juga bahwa ternyata penegak hukum itu tidak gampang. Makanya dari dulu saya tahu, polisi tidak bisa digantikan mesin. Tapi kalau dibantu mesin masih bisa. Pak Ugro, terima kasih untuk pandangannya. Profiblu, terima kasih. Bang Muta, terima kasih. Sehat selalu. Bapak-bapak.